Intro Sementara itu Mirsa RSUD Ulin Banjarmasin menjadi pusat rujukan Kalsel Teng untuk bisa melayani operasi jantung terbuka meski untuk pelaksanaannya tetap dalam pendampingan tim dokter ahli dari Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta Kabar gembira datang dari dunia kesehatan di Kalimantan Selatan Rumah Sakit terbesar di Kalsel ini menjadi pusat rujukan Kalsel Teng untuk bisa melayani operasi jantung terbuka meski proses pelaksanaannya tetap dalam pendampingan tim dokter ahli dari Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta Pendampingan tersebut dilakukan selama 2 tahun selama itu pasien jantung yang ingin berobat dan operasi tidak lagi harus merogoh kocek dalam karena harus ke Jakarta Sejak 23 Maret 2021 kerjasama perjanjian dilakukan dan RSUD Ulin sudah bisa melayani pasien jantung dari Kalsel Teng Hal tersebut seperti disampaikan penjabat gubernur Kalsel Saprijal kepada Banjar TV Sebelum 2 tahun disini bisa dilakukan operasi terbuka didampingi tim dokter dari Rumah Sakit Pusat Jantung Nasional Harapan Kita Jadi dalam waktu dekat kita akan lakukan tapi didampingi para pakar ahli dokter dari Harapan Kita Jadi gak penunggu 2 tahun 2 tahun mandiri gak usah ditungguin Sekarang selama 2 tahun ditungguin Supaya memberikan kepercayaan diri Sambil mengecek Kalau kurang alatnya nanti Pak Dr. Iwan kasih dari Rumah Sakit Harapan Kita pinjam Kalau kurang dokternya pinjam Sementara itu Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta Iwan Dakota menyatakan Kerjasama ini sebagai bentuk kewajiban dalam membina jejaring kardiofaskuler nasional di seluruh Indonesia dengan 54 rumah sakit salah satunya RSUD Ulin Banjarmasin Harapan kita ini mempunyai kewajiban untuk membina jejaring kardiofaskuler nasional di seluruh Indonesia Ada 54 rumah sakit yang kami bina yang kami ampun termasuk RSUD Ulin ini RSUD Ulin ini kelasnya sudah melakukan pindakan intervensi dengan bedah Nah sekarang mau naik kelas Kalau bisa melakukan operasi bedah jantung terbuka Sehingga masyarakat karsel nanti seharusnya tidak perlu dikirim ke Jakarta atau luar negeri Cukup dilayani di sini Untuk itu untuk meningkatkan kemampuan dokternya maupun pendapatan lainnya Tim akan setiap jangka waktu tertentu minimal setiap bulan akan ke sini Untuk melakukan pengampuan melatih keterampilan sampai nanti bisa mandi Menurut dokter Suciati kasus penyakit jantung di karsel cukup banyak Untuk itu pihaknya selalu menyiapkan pelayanan penyakit jantung tersebut Yang ini dengan mempersiapkan peralatan, SDM, dan dokternya Jalan sakit yang tidak dioperasi itu ya lumayan banyak Yang dioperasi kalau dipilih juga banyak Cuman kita ini masih awal mau melakukan Insya Allah pastinya Mungkin apa yang disiapkan sudah rindu? SDM-nya sudah dimakamkan buat 2 tahun yang lalu Dukatis sudah 46 orang Karena mulai sepuluh hari yang lalu 4 orang Untuk melengkap WSDM operasi, waska operasi, tentu perawata Dokternya sudah ada Nanti pendampingan dari Memang kuasa sebelumnya harus berhasil Suci hati menambahkan Kasus jantung merupakan 10 besar penyakit Yang disebabkan oleh hipertensi Kejali Afandi, PancarTV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.